Cita-cita menjadi seorang fashion desainer tidaklah mudah. Tantangan datang silih berganti. Pilihannya ada di tangan gue, dihindari atau dihadapi. Mimpi saya ingin menjadi seorang pemimpin, yang tangguh dan siap menghadapi rintangan. Namun saat peluang itu datang, kenapa yang pertama muncul adalah keraguan? Buat saya mimpi itu adalah satu inspirasi. Mimpi itu juga merupakan sebuah cita-cita yang perlu kita perjuangkan, narasi yang perlu dieksekusi. Jadi segala sesuatu itu kalau kita berusaha dengan keyakinan, positif thinking dan doa, itu pasti insya Allah akan terwujud. Bagi gue, ini adalah sebuah awalan. Tapi gue takut hasilnya mengecewakan. Kalau begini terus, mau sampai kapan? Proyek ini tantangan baru bagi saya. Tidak yakin bagaimana untuk memulainya. Namun saya percaya ini kesempatan untuk meraih apa yang saya impikan. Setiap awal, pasti tidak mudah. Kata Bunur Asia, kita harus berjuang agar mimpi bisa diwujudkan. Berikan yang terbaik dalam setiap kesempatan. Fokus dengan tujuan. Hadapi dan lewati setiap perintangan. Anak-anak muda, masa depan milik kalian. Indonesia sekarang menuju masa keemasan. Anak muda, jangan jadi kaum merubahan. Jadilah agen perubahan. Ambil peluang untuk menjadi pemenang. Kalian semuanya ini harus berjuang. Karena semua nasib bangsa ini ada di tangan kalian. Dan saya yakin dengan perjuangan dan pengorbanan, insya Allah semua bisa. Mimpi itu gak ada batas. Lakukan dan bagikan. Mimpi itu gak ada batas. Lakukan dan bagikan. Mimpi itu gak ada batas. Lakukan dan bagikan.